Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Kela Kali ini Mami mau kasih tutorial cara bikin kepang air terjun Pertama-tama kita bagi rambut menjadi tiga ya Kita lakukan kepang seperti biasa Kalau teman-teman biasa dengan kepang ala-ala french atau french braid gitu Nah itu caranya sama nih Kita ambil sebagian rambut di sisi kanan Kita satukan dengan rambut bagian kanan Lalu kita silangkan ke tengah Kita ambil lagi sebagian rambut di sisi kanan Kita satukan lagi di tengah Dan kita ambil lagi di sisi kiri Kita satukan lagi di tengah-tengah Nah kita akan mengepang rambut ala french braid ini Sampai ke batas telinga ya Setelahnya kita akan bikin kepang rambut air terjunnya Teman-teman lihat dulu ya Nah disini kita akan mulai bikin kepang rambut air terjunnya Kita lihat itu rambut yang dijatuhkan itu minta kela pegang Kita ambil sebagian rambut di sisi sebelah kanan Kita silangkan ke tengah Di antara rambut kiri dan kanan Lalu yang rambut yang kita ambil itu kita jatuhkan Kita minta kela pegang dulu ya Nah yang dua bagian rambut itu kita silangkan Setelah kita silangkan Kita ambil lagi sebagian rambut di sisi kanan Kita silangkan di tengah Ya Kita minta kela pegang Lalu kita silangkan dua bagian rambut yang tersisa Kita ambil lagi Iya rambut baru lagi Kita silangkan di bagian tengah Nah kita jatuhkan rambut itu Nah yang dua bagian kita silangkan lagi Wah kurang lebih seperti itu seterusnya Sampai habis Sehingga membentuk kepangan air terjun Seperti air terjun Memang belum sempurna Tapi teman-teman bisa Coba-coba latihan di rumah ya Terima kasih telah menonton Nah di akhir ujungnya Kita kepang seperti biasa Dan kita ikat ya Nah seperti itu Kita ikat di samping ya Nah teman-teman bisa lihat kan Oke sampai disini dulu Jangan lupa subscribe Like, comment, and share channel dunia kata Bye 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 Thank you semua Bye 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 Terima kasih.